hai 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 teman-teman kembali lagi dengan saya Ria di sini saya akan membuat ayam goreng bawang putih untuk makan malam kita nanti banyak sekali kalian nanya yang DM itu resepnya apa Nah sekarang aku mau share resepnya apa aja kita terus ya di sini saya pakai ayam sebanyak 1,2 kilo yaitu satu buah dada ayam dan enam buah paha ayam kalian juga bisa pakai ayam utuh kemudian susu UHT 100 ml totole ada garam tepung baizena merica bubuk dan kecap asin pertama-tama kita haluskan bawang putihnya setelah halus kita masukkan jahe ya kita masukin ke meri ini satu bawang bawang putih yang akan kita pakai selanjutnya ini digeprek ya teman-teman kalau bisa gepreknya itu agak agak lebih nah bagian ini kita buang kemudian ayamnya kita potong agak kecil kurang lebih 3-4 cm ya seperti ini selanjutnya kita peras seperempat buah jeruk nipis dan kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi 1 sendok teh totole atau kalde jamur kalian juga bisa pakai kepadu ayam disini dan setengah sendok teh merica bubuk atau lebih jika kalian suka selanjutnya 2 sendok makan kecap asin kita aduk terlebih dahulu biar semua bumbunya merata selanjutnya disini saya taburkan 110 gram tepung maizena kemudian kita aduk sampai rata lagi dan pastikan setiap bagian dari ayam ini terbalur semua ya proses selanjutnya kita masukkan 100 ml susu kemudian disini kita masukin garam sambil dites rasa karena tadi sebelumnya kita sudah masukin kecap asin ya teman-teman biar gak kehasinan sambil dites rasa ya kemudian langkah terakhir kita kumpulkan sisa-sisa adonan ini ke tepian wadah yang kita pakai seperti ini ya teman-teman nah jika adonan sudah mulai terkumpul kita masukin bawang putihnya sedikit demi sedikit terlebih dahulu sambil kita aduk ringan dan pastikan merata ya dan inilah tipsnya biar bawang putihnya itu terasa gurih dan renyah oke untuk proses marinasi ayam saya sarankan minimal setengah jam mau lebih enaknya semalaman nah ini sekarang saya tutup mau masukin ke kulkas disini sambil saya panaskan minyaknya saya menggunakan api nomor 6 dari 1 sampai 10 ya kita goreng bawang putihnya terlebih dahulu jadi biar minyaknya itu ada aroma bawang putihnya itu loh teman-teman pastikan apinya itu benar-benar panas ya kita angkat yang terlihat sudah matang ya teman-teman ini bawang putihnya sudah jadi selanjutnya itu ayamnya teman-teman kalau bisa goreng ayamnya ini jangan terlalu lama pastikan apinya itu cukup panas jadi biar ayamnya itu nggak overcook karena potongan ayam kita ini kan nggak terlalu besar karena potongan itu kecil-kecil oke teman-teman ini kita double fry apikan apinya benar-benar panas ya biar apikan apinya benar-benar panas ya biar gulis biar bentar aja bisu angkatnya kemudian kita taburkan bawang putih gorengnya joshua joshua ada sambalnya ini bawang putihnya aku makan ya jadi ini enaknya makan pakai sambal sambal bawang jadi ini enaknya makan pakai sambal bawang saya sudah mencoba bawang benar-benar sedikit sedikit dan sedikit dan sedikit ini berkata? ini berkata? berkata berkata dan berkata pahak dan dadah saya harap anda bisa berada di sini untuk mencoba sangat bagus tidak ada apa-apa kita akan makan semuanya karena itu sangat bagus lebay i don't know lebay saya tidak mau pakai piring disumpahin sama dia tadi nasinya semua langsung ke dry jadi ini resepnya boleh kalian coba ini kesukaannya kita sih suami juga epus yes set up dia bilang sedap 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 bahasa ponsel sedap sedap ini itu dan masih juicy baginya 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 sampai di sini dulu terima kasih terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe 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 dan must subscribe 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 sampai disin 년 bud cantik subscribe 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 subscribe